Serangan jet-jet tempur Israel sepanjang hari Jumat 14 Mei 2021 kemarin menghancurkan kantor pusat bank Al-Intaj di Gaza yang berdekatan dengan rumah sakit Al-Sheva, rumah sakit operasi utama di kota Gaza. Saksi mata mengatakan kepada Anodulu Agensi, penggrebekan di bank tersebut dilakukan dengan sejumlah rudal yang menyebabkan kerusakan para di sekitar bank tersebut. Penggrebekan menyebabkan kepanikan di antara pasien di rumah sakit Al-Sheva karena suara penggrebekan sangat kuat. Bank Al-Intaj adalah salah satu dari dua bank di Gaza yang dijalankan oleh kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza sejak 2007. Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza, empat cabang-bank telah dihancurkan oleh pesawat tempur Israel. Pada hari Kamis, pesawat tempur Israel menghancurkan cabang bank nasional Islam dan menghancurkan cabang lain dari bank Al-Intaj di kota Kanyonis, Gaza Selatan. Pada hari Rabu, cabang bank nasional Islam juga dihancurkan di kampung Ungsi Al-Burej, Gaza Tengah. Israel terus melakukan penggrebekan dan penembakan di Gaza, di mana 122 warga Palestina termasuk 31 anak-anak dan 20 wanita sejauh ini telah terbunuh, selain sekitar 900 luka-luka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.